Bagaimana kondisi bangkai bus PO Ardiansyah, Bernopol S7322W, usai dievakuasi di halaman Pul Derek Wiga di ruas Tolwaru Sidoarjo sebagai tempat penyimpanan barang bukti kecelakaan. Belihat kondisi bus, kerusakan hampir mencapai 80 persen. Kerusakan terparah pada bodi bus di bagian depan dan sisi kiri bus yang hancur setelah menghantam tiang papan petunjuk di tol sumo KM712 arah menuju Surabaya. Diduga kerasnya beturan membuat setir ke bodi bus terlepas dari bodi bus serta terlihat batas speedometer bus yang masih di angka 140 km per jam. Selain itu, bus berkapasitas 37 orang penumpang ini menyisakan beberapa barang bawaan penumpang berada di bagasi seperti sepatu, tas, makanan, hingga pakaian korban. Jadi kondisi mobil seperti kita saksikan bersama itu hancur, terutama bagian depan sebelah kiri. Hancur ya. Kemudian roda depan juga terlepas di lokasi penyimpanan BB di Wika, Waru, Sidoarjo ini. Untuk sopirnya sendiri lepas juga, setirnya? Setirnya lepas. Setirnya lepas. Jadi yang paling parah ini bagian depan? Terutama di sebelah kiri, kalau kita lihat barang bukti yang ada ya. Tapi nanti kita sama-sama menunggu hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Mabes Polri yang dipadukan dengan tim yang dilakukan oleh di lalu lintas Polda Jawa Timur kemarin. Nantinya pangkei bus pariwisata yang merenggut 14 korban meninggal dunia ini akan dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh di telantas Polda Jawa Timur dan juga Dinas Perhubungan untuk mengetahui kelayakan bus. Bagus Setiawan, CTV